Intro Intro Mengenal demosi, sanksian dijatuhkan terhadap barada Richard Eliezer alias Baradai oleh Polri. Barada E merupakan mendapat sanksi demosi dalam sidang kode etik dan profesi Polri. Sidang etik tersebut dijalani barada E setelah difonis 1 tahun 6 bulan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan. Richard Eliezer yang merupakan terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir J telah menjalani sidang kode etik di gedung Transnational Crime Center atau TNCC Divisi Propang Polri Jakarta pada Rabu 22 Februari 2023 kemarin. Sidang kode etik yang berlangsung selama kurang lebih 7 jam ini menghasilkan putusan Richard Eliezer tetap sebagai anggota Polri. Namun, Richard Eliezer tetap diberi sanksi administratif yaitu berupa demosi 1 tahun. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan di Mabes Polri Jakarta Rabu 22 Februari 2023 mengatakan sanksi administratif bersifat mutasi dan demosi selama 1 tahun. Lalu, apa itu demosi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demosi adalah pemindahan suatu jabatan-kejabatan yang lebih rendah. Sementara itu, sanksi demosi adalah salah satu sanksi yang ada dalam institusi kepolisian Republik Indonesia. Dikutip dari teribatan News Polri, demosi memiliki arti memindahkan anggota polisi dari hirarki yang ia tempati kejabatan yang lebih rendah. Sanksi demosi tersebut terdapat pada pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 19 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada pun bunyi dalam pasal tersebut adalah demosi adalah mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon serta pemindah tugasan kejabatan, fungsi atau wilayah yang berbeda. Selain pasal di atas, sanksi demosi juga tercantum pada pasal 66 Ayat 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2016. Sementara dalam pasal 1 ayat 38 Peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2016 berbunyi, mutasi yang bersifat demosi adalah mutasi yang tidak bersifat promosi jabatan. Sanksi mutasi hanya berhak diberikan oleh atasan yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada provos Polri atau pengemban fungsi sumber daya manusia Polri. Kemudian atasan yang berhak memberikan hukuman berupa sanksi mutasi akan mengawasi anggota Polri selama menjalankan hukuman. Setelah anggota Polri menjalani hukuman, atasan tersebut juga perlu melakukan pengawasan selama 6 bulan.